Assalamualaikum, hai sahabat semua, bertemu lagi bersama channel Wayu Sky, mari masak video kali ini saya mau bikin dadar gulung polkadot pertama siapkan wadah lalu masukkan tepung 1125 gram kemudian sejumbut garam kemudian satu butir telur masukkan kemudian 300 ml santan masukkan, masukkan santannya bertahap ya kemudian aduk-aduk sampai bercampur rata dan santannya masuknya bertahap saja ya biar mudah mengaduknya ini adonannya saya saring dulu biar tidak ada yang bergerindil ya kemudian saya ambil 2 sendok besar untuk adonan putihnya diaduk dulu ya saat mengambil adonannya jadi biar bawahnya enggak menggumpal gitu pewarna putih secukupnya ya seujung sindok teh aduk-aduk biar bercampur rata perwarna merah tua secukupnya diaduk-aduk ya biar tidak ada yang menggumpal kalau warnanya kurang cerah bisa ditambah lagi ya warna merahnya ya bisa ditambahin pewarna merahnya pertama saat membuat kulit dadar gulung polkadot polkadotnya dibuat dulu ya satu ujung sendok teh saja ya lalu adonan merahnya dituangkan seperti ini ya kalau sudah diambil kalau ini saya akan buat dadar gulungnya ya jadi dibentuk dadar gulungnya seperti ini ya lalu di lipat lalu digulung nah ini saya pakai unti kelapa yang kemarin sisa dari bikin martabak lenggang jadi daripada nanti itu enggak kepake saya bikin dadar gulung jadi sisa kemarin ya waktu bikin martabak lenggang itu seperti ini ya gulungnya ya sahabatku saya rasa sepatku juga bisa nah ini sudah selesai semuanya digulung dadar gulung makanya karena digulung-gulung jadi dadar gulung kue dadar gulung ini sudah jadi ya ini saya bikin merah sama putih karena saat ini lagi bulan Agustus yaitu mendekati 17 Agustus dari kemerdekaan di Indonesia jadi maka saya bikin merah putih ini saya akan cobain mana rasanya yang jelas enak sahabatku enak manis karena unti kelapanya manis sekali dan yang sudah subscribe saya terima kasih banyak dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa